Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Definition pada acara casting show gue yaitu casting show yang akan cast salah satu game di ranker MMR baik itu 5000, 6000, 4000, 3000 selesai 5000 dan 6000 ya gue jarang casting 4000 atau 3000 dan kali ini kita mempunyai satu game yang berada di MMR 6000 dimana dalam game ini tadi seperti gue liat ada line up-line up nya yaitu pertama kita mempunyai 1437 dari itu saja DC ya tidak salah 1437 lalu kita juga punya Whiteboy 747 lalu ada satu lagi kalau tidak salah Brax ya kalau tidak salah Brax tapi gue juga lupa tapi singet gue sih Brax jadi nanti kita lihat aja siapa yang di dalam dan jauh ini gue amin ya betul kita punya Brax lalu kita punya 1437 tadi mana ya udah ya sezembrax 1437, dan 747 dari VB Dan kali ini kita akan lihat Wasteless Void Gimanikan oleh 747 1437 masih menungu Fastpick Lalu Brex sudah mengambil Abaddon Dan kali ini 4pick dari Radiant Ember Spirit Kita lihat lineups terlebih dahulu Dari Radiant itu punya Ember Spirit, Legion Commander, Abaddon dan Disruptor Dyer kita punya Vesteless Void, Mirana, dan 1437 mengambil Omni Knight, Dezel, dan juga Zeus Lalu Lastpick dari Radiant, Alchemist Bisa dijadikan sebagai Hero Omnino Dan Ember dijadikan dari bottom line Lalu Dari Dayant Dari Dayant Kita punya Vesteless Void Bisa dimainkan sebagai offlaner Omni Knight terus aja sebagai Orang Supportnya ya Ya Bukan fokus pada defensive Namun juga terdapat Dezel Dezel juga Bisa digunakan sebagai defensive support Dan Omni Knight dijadikan roaming support Namun mungkin kali ini Mungkin kali ini akan difokuskan dengan 2-1-2 Mungkin dia akan mempunyai 2 defensive support Dan ya bisa kita lihat Vesteless Void dimainikan di offline Mertinya Mirana yang akan dimainikan di safe lane Namun Masih belum diketahui apakah Mirana atau Omni Knight yang dijadikan Dan Seorang Support Nanti kita bisa lihat saja Dan kali ini Disruptor Melakukan significant harassment terhadap Vesteless Void Dan Dezel juga Hurti-hurti mengambil posisi Bottom rune akan sangat ter-secure Untuk mengamankan Bounty rune Untuk Alchemist Untuk Alchemist Untuk menuntutkan Bounty rune Tidak Dan Oh Peseless Void advisor mengambilnya terlebih dahulu Baik sekali tadi Dari 747 Menghalangi Alchemist untuk menambahkan Gold advantage Dengan adanya Grip is great Yang menambahkan 3x 3x Pada level 1 Sangat sangat berguna atau early game dan pada selanjutnya akan menaikkan sebesar 1 jadi bisa sampai 6 kali justru saja itu sangat sangat besar bagi seorang alchemist untuk memainkan eh pemainan ekonomi dan juga bolter vantage bersaja akan sangat-sangat bermain penting dalam game ini dimana line up milik radian cukup-cukup bd dimana tiga korang sangat membutuhkan farming so dan kali ini rupanya brax yang bermain di offlane region commander lebih berfokus ke juggling ya dan disruptor terus saja sebagai seorang support yang bisa dimakan sebagai roaming brax yang memainkan abaddon yang bisa jadi seorang offlaner abaddon merupakan hero yang paling fleksibel setau saya dibandingkan dengan invoker bisa dimakan sebagai peran apapun carry core walaupun middle lane 1 2 3 4 5 hampir semuanya bisa dilakukan oleh abaddon tergantung dari buildnya sendiri dan lalu kita ketahui abaddon merupakan salah satu hero favorit dari saya mempunyai hampir mempunyai semua skill yang dibutuhkan untuk menjadikan sebuah lanier yang saat-saat mendominasi lane ya dengan adanya apatic shield lalu juga coil dan juga slow yang dilakukan oleh pasifnya yaitu course of awareness ya dan lalu kita tahu ya eee pasif dari abaddon ini melupakan salah satu pasif yang paling kuat di game dimana pasif ini juga selain memberikan slow juga mampu menambahkan movement speed dan attack speed bagi hero yang sedang mentargetkan musuh yang terkena debuff ini ya dan ini sangat-sangat berguna untuk melakukan chasing dan akan memberikan sedikit kemampuan untuk melakukan snare bagi abaddon dan kali ini terdapat eh iya dia oke iya ke hari ini Disruptor mampu mengambil kill terlebih dahulu Facer's Void juga mengambil kill terhadap Ember Spirit Berusaha untuk mencari selanjutnya Dan Sepertinya akan menemukan Disruptor juga Ujg yang dilakukan hal baik dari Disruptor masih bisa di Shardown dan Facer's Void ngambil kill terhadap ember spirit berusaha untuk mencari selanjutnya Pada middle lane Pertarungan cukup seimbang Pertarungan resist dan Alchemist Di mana Alchemist, sudah mencapai 22 last hit, begitu juga dengan Zeus yang sudah mencapai 19 last hit Brax juga 22 last hit dari seorang offliner Dan kali ini sepertinya benar Omni Knight, yang di mainkan sebagai seorang core ya Ya bisa, Omni Knight nya juga Abaddon, hero yang sejenis bisa dikatakan, mampu melakukan heal, mampu melakukan repel Kalau Abaddon mampu menghilangkan, mampu menghilangkan debuff pada saat cast, Omni Knight Mampu juga terjadi debuff tersebut ya, dan adanya repel dan keduanya memiliki skill slow Dan sepertinya akan mampu ditaklukkan Abaddon, ya baik sekali tadi terdapat error dari Mirana, mampu mengenai targetnya Dan Omni Knight sudah menyelesaikan soldering Cukup cepat, meskipun tadi mengalami farming yang bisa dikatakan sedikit terhambat oleh Abaddon Dan kali ini pada bottom lane, mendapat rotasi terhadap phasers point, phasers point Mempunyai slow, namun tidak memiliki time walk, untuk berusaha untuk kabur Dan yuk dilakukan oleh Ember Spirit, namun ditemukan kembali oleh Dazzle, langsung saja di cast slow Glimpse, baik sekali untuk mencegah terjadi a kill, hampir saja mampu ditaklukkan Oh, dan mampu ditaklukkan menggunakan procs dari Shadow Poison Milik Dazzle, oh Poison Touch Dan kali ini berusaha untuk menangkap Dazzle saya sekali, tidak mencapai targetnya terlebih dahulu Dan time walk melakukan Arrow, tidak mengenai sasaran Baik sekali Disruptor, mampu membaca adanya gerakan Arrow Dan kali ini terdapat Legend Commander berusaha untuk membantunya Namun Legend Commander masih belum memiliki duel, belum mencapai level 6 Hanya memiliki press detect, ya Dan juga counter Masih belum ada... Duel untuk melakukan sedikit disabling ya Dan ya, bisa dikatakan ini cukup untuk mencegah terjadi a kill lanjutan Kau harus berhati-hati Omni Knight Wih, rupanya mampu ditaklukkan lebih dahulu oleh Abaddon Abaddon mengambil... Jua skill di Curse of Avernus Setelah yang dihasilkan, dia juga penambahan movement dan attack speed Ini sangat-sangat membantu untuk tadi melakukan kill Di karenakan Omni Knight memiliki 3 aura yang memberikan slow Yang cukup lumayan pada level 1 Ya, bisa dikatakan... Oh, dia mengambil 2 level di Legend Aura Tidak mengambil 2 dan Angel Satupun 18% movement slow Mulai sebuah aura merupakan... Cukup besar, ya Karena berbentuk aura, bukan merupakan skill aktif Jadi akan selalu aktif Di skill ringnya sendiri Omni Knight mempunyai potensi untuk dijadikan Carrying, ya Talibah merupakanьюz Amni Knight sendiri bukan mempunyai hero yang paling buruk Terus dijadikan Core Damagen yang dihasilkan dengan auto attack dan juga purification Cukup besar, purification yang menghasilkan 360... Pure? Ya, beneran, pure damage Oh dan kali ini hampir saja Abaddon mampu ditaklukkan Namun Kita ketahui, oh Arrow? Apakah kamu sudah disesarkan? Iya basic Perihara terbirak oleh Drax dan perlu kita ketahui bahwa abaddon sedikit kesusahan untuk di takedown di karakan ultimatenya yang akan aktif secara sendirinya juga healthnya di bawah 400 dan glimps dikeluarkan, ambil masih bisa di takedown oleh dazzle ya, bottom lane ini sangat-sangat membutuhkan bantuan ya ya, ember spirit dan juga disrupter, disrupter mampu di takedown dua kali ya betul, dan ember spirit juga mampu di takedown sebesar dua kali masih belum bisa menemukan farming, hanya 31 last hit dan 4 deny pada menit 7 dan bisa dikatakan cukup-cukup lama tetap berterdapat rotasi dari disrupter, kebisaan untuk menangkap salah satu hero dan omni night, harus berhati-hati mendapat rotasi dari disrupter, langsung saja dikeluarkan skill pertamanya terhadap mirana, mirana masih mempunyai lift dan, harus berhati-hati omni night, masih lalu 300 hp, langsung saja dilakukan purification tidak dapat bantuan dari dazzle lagi, slow diquadkan kembali terhadapi serang temisang terlambu di takedown dari zeus menggunakan ultimatenya, dan asal jika dan angel dilakukan oh, stun mengenai legend commander baik sekali legend commander langsung terkena arrow dari mirana mungkin, memasuk peruntung atau mungkin sudah dikalkulasi oleh mirana selesai saja itu sudah dikalkulasi, namun selesai saja itu merupakan hal yang beruntung dan, pelan fortress leban langsung melakukan modifikasi terhadap diri sendiri tidak mau mengambil resiko sekaligus melakukan damage kepada brax brax tidak mempunyai ultimatenya, harus berhati-hati namun sudah memiliki max of max of death pada dota 1, dan morbid mass pada dota 2 10 detik lagi, belum terdapat ultimatenya bagian badan ember spirit, masuk perusahaan untuk farming dan tidak ada orang yang bisa menahan fastless void sejauh ini fastless void mempunyai ultimatenya mana pun masih full 1200 hp membeli, terus saja sudah membeli vanguard ya fastless void pada meta baru ini lebih saya benar-benar dimanikan sebagai seorang offliner bukan sebagai core 1 lagi sudah tidak terlalu bisa dikatakan tidak terlalu cocok sebagai sebuah core 1 ya kalian lebih lihat skill-skillnya sekarang mungkin lebih dicocokkan untuk jadi skor 3 atau sebuah orang offliner ada skill-skillnya sendiri, dan juga kali ini harus hati-hati terdapat dazzle dan juga omni night, namun kali ini dazzle akan diinjar terus berusaha untuk melakukan takedown masih belum bisa takedown dan last hit mampu mengenai terhadap dazzle dazzle sayang sekali tidak menggunakan tidak menggunakan tidak menggunakan shallow gravity terlebih dahulu ya untuk melakukan tb namun bisa dikatakan ini tidak kesengajaan tidak menduga bahwa damagenya dazzle pada badan cukup-cumpul ter untuk mampu takedown ya namun rupanya ke badan memiliki damage yang cukup untuk melakukan takedown dan kali ini headrest akan diselesaikan oleh badan arrow dikeluarkan ember spirit mampu melihat adanya jalan arrow namun terdapat faceless point harus mencati terhadap ultimate nya yaitu cloneless spear dan kali ini sepertinya headrest akan dibeli terlebih dahulu dan dibunakan untuk langsung saja menjadi bloodmere offering bloodmere offering itemnya sangat baik bagi badan memberikan aura dan juga damage dan terus saja yang paling penting adalah life steal aura sebesar 15% ya menambahkan mana regen dan juga health regeneration dan belum membentuk aura terlebih lagi bloodmere offering sekarang memberikan bonus terhadap range tidak hanya terlalu memilih hero saja dan koin hero dikeluarkan mampu mengenai sasaran disrupter heart mempunyai takedown terlebih lagi sudah terlalu terlalu memastikan kill meskipun kita rasa terlihat diperlukan karena akan sudah terlalu 3 hero berada di merimeter 2 hero race dan 1 hero mili yang berlupa versus point dan alchemist sudah mencapai 100 last hit cepat sekali sudah memiliki second relic saya menunggu waktu untuk memilih radiance 7.300 network sejauh ini tidak ada hero yang bisa menahan laju gold rate alchemist dan master's point harus berhati-hati dikarenakan abaddon sendiri di SP yang cukup besar dan juga damage yang lumayan namun perlu diperhatikan abaddon disini vestos point memiliki vanguard untuk melakukan defensive nah untuk tetap-tahan hidup dan kali ini arrow masih tidak mengenai sasarannya dan asas saja digunakan skill pertama bisa melakukan lead terlebih dahulu untuk menghindari damage lanjutan ya damage ini disuruhkan juga cukup sakit thunderstrike ya Disruptor mengambil dua-dua satu build yang cukup-cukup standart ya bagi Disruptor damage yang dihasilkan dari thunderstrike sendiri juga lumayan sakit pada early game menghasilkan 360 damage nah selama sedulasi 4 kali terangannya buka bled 3 buka hanya 240 tapi itu sudah cukup untuk menguat takedown dan kali ini terdapat rotasi dari ketiga hero masih belum bisa menangkan takedown dan harus berhati-hati omni naik langsung saja melakukan tb tidak ada yang bisa menghentikannya dan tempered spirit saya sekali belum terlambat cooldown dari sene chain sene chain masih berada di 10 detik cooldown ini gak masih bisa melakukan takedown dan rotasi bisa dikatakan gagal dari dari omni naik sendiri omni naik sudah menyelesaikan clock sepertinya langsung mengincar etherlands item yang cukup cukup baik di omni naik menambahkan jarak dari purification dan juga repel terus saja purification yang kita tahu jaraknya tidak terlalu jauh namun apabila sudah diberikan dan mampu menghasilkan damage yang cukup cukup besar dan juga terdapat 8% bonus damage saya tidak tahu apakah healnya bertambah juga atau tidak namun yang diketahui damage yang dihasilkan ke musuh bertambah sebesar 8% atau tidak bertambah karena ini bentuk purification dan legend kemarin bersama untuk menjadi hero langsung saja menemukan Dazzle Dazzle tidak mampu takdown yang cukup besar tapi terdapat chronospear oh baik sekali penggunaan ultimate dari disruptor untuk menghentikan chronospear arti hati fastless point langsung saja melakukan time walk namun masih belum bisa di takdown dari kedua hero tidak ada skill lanjutan untuk melakukan takdown tidak ada skill yang melakukan damage secara langsung burst damage secara besar tanpa ini arti hati oh legend commander reflect yang cukup baik langsung saja melakukan dagger untuk menghindari damage dari Zeus dan juga fastless point karena ini terdapat time walk gusang terkumpa takdown dan asal saja chronospear dikeluarkan berarti tidak mudah untuk di takdown dan karena ini terdapat rotasi dari alchemist asal saja stun dikeluarkan namun tidak ada vision untuk melihat Zeus yang digunakan moonlight shadow dari Mirana radiance top tower is being attacked dan software hanya terdapat satu lokasi terhadap disruptor ya radiance top tower is under siege dikeluarkan 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 jika mengalami yang jarang dikeluarkan dengan adanya radiance dan juga dagger kali ini akan sangat cepat bagi seorang alchemist untuk melakukan farming dan juga takedown bisa langsung melakukan unstopping production langsung saja melakukan ring ke arah ada hero-hero musuh dan langsung melakukan stun, uniknya disini tidak mengincar boost of travel secara cepat ya alchemist, berarti ini akan lebih difokuskan untuk melakukan takedown bukan untuk melakukan split push ataupun melakukan global farming seperti biasanya cukup cukup menarik, sebenarnya ini yang lebih kayak yang saya lihat dari seorang alchemist ya, yaitu seorang alchemist yang melakukan takedown-takedown roaming selain melakukan global farming dan kali ini terdapat rotasi terhadap Omni Knight, Omni Knight sekali lagi dikenakan duel namun masih belum ada damage yang cukup disantung semua takedown dan kali ini repel dikeluarkan oleh Omni Knight, Ultima masih belum dicast dan kali ini Golden Angel dikeluarkan oleh Omni Knight dan langsung saja teleportasi, masih belum kepas, masih tidak ada damage yang menghabisinya dan Zeus ngapung ambil Legend Kamerad terlebih dahulu Zeus masih belum bisa di-takedown dan kali ini di-takedown meskipun sudah dikenakan Shadow Grave dan kali ini terdapat lanjutan stun dari alchemist terhadap Dazzle nasib belum bisa melakukan takedown terhadap Dazzle? ohhhhhh cukup disayangkan seharusnya bisa mengambil kill terhadap Dazzle dengan cukup muda dengan adanya Apathek Shield yang dikembedain ya masih dipertanyakan kenapa dia tidak mengambil kill mungkin berpikir bahwa masih ada hero di perimeter yaitu terdapat Vessel Spoilt namun terukai Vessel Spoilt masih cukup jauh dan deny dilakukan oleh Dazzle baik sekali tapi Vex tidak mampu mengambil keuntungan dari Tower milik Radiant eh Dyer ya sorry dan 1437 sudah menyisakan Aetherlands kita bisa lihat sekarang ehh Spell Damage 8% oke kalau gitu damage yang dihasilkan dari Modification akan bertambah ya karena Spell Damage bukan Magic Damage sebentar ya oke dan kalau ini Abaddon cukup cukup agresif langsung saja melakukan Purification terhadap Dini sendiri dan Disconnect melakukan dengan Mirana Brex minta tolong kepada teman-temannya tidak ada orang yang mau menolongnya Brex tolonglah Brex sekarang juga dan yep aku cancel mereka kembali sekarang hati-hati terhadap Counter Gang yang akan dilakukan oleh Hero-Hero milik Radiant namun sayangnya cuma terdapat Legend Commander di Perimeter tidak ada Hero lagi lanjutannya dan Alchemist sudah menyelesaikan Yasha yang bisa kita lihat di sini adalah Alchemist yang melakukan tipe Heater yang melakukan tipe Heater Yasha Radiant dan juga Chemical Rage yang menambahkan Base Movement eh Base Attack Speed ya bukan eh Movement Speed juga bertambah Smash 40 lalu sekitakan dengan adanya Base Attack Time yang lebih kecil dari Alchemist akan menghasilkan pukulan-pukulan yang jauh lebih cepat dan adanya Yasha yang bertambah 15 Attack Speed dan kali ini sudah Reconnect Mirana dan Brex dan kali ini terdapat Ultimate dari Legend Commander terhadap salah satu Hero masih belum bisa di Take Down kali ini Shallow Grave mampu digunakan untuk menghilangkan memasukkan skill yang lebih cepat dan kali ini terdapat Arrow terhadap Legend Commander Legend Commander masih belum bisa di Take Down 20 HP lagi oh saya sekali musuh sudah bisa di Take Down dan kali ini baru bisa di Take Down hampir saja dia tidak mampu melakukan Take Down terhadap Legend Commander dan kali ini Dagger langsung saja digunakan untuk memastikan kill dan saya harus melati-hati Omni Knight Omni Knight rupanya di Take Down 1437 dari hanya yang melakukan game sekarang malah terjadi double kill ya dua Hero mampu di Take Down dari sisi daya dan kali ini sepertinya akan menjadi tiga dengan Disruptor mampu melakukan Take Down dan kali ini terdapat rotasi lagi dari Zeus berusaha memastikan kill Zeus mampu mendapatkan kill terhadap Rafter dan ini hero-hero milik Radeon harus melakukan retreat Radeon harus melakukan retreat Radeon harus berhati-hati 20 HP lagi dan mampu di Take Down dan tidak ada ultimate memastikan kill Ambrose didit sejauh ini tidak melakukan war tidak namun mampu melakukan Take Down terhadap bottom tower milik Dagger Mampu di Atlet dan 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 Vestrus Void sudah mendapatkan Double damage dan damage yang dihasilkan cukup besar jadi saya katakan Vestrus Void ini sudah seperti dahulu sekarang lebih di fungsi menjadi seorang off laner sejati dan kalau diberi keberkasi saya dilakukan berusaha untuk melakukan Take Down dan Vestrus Void namun masih memiliki Time Walk Tidak sempat menghormat Timewalk Dikarenakan sedang pembantuan dari Ember Spirit yang memastikan kill dengan menggunakan Spirit Remnant Fire Remnant Terlebih lagi, Unstable Count Coction sudah mencapai level 4, maksimum stun 4 detik Ya, itu juga cukup cukup Perperan cukup besar ya, dalam lakuman takedown Dan kali ini, terdapat Alchemist lagi, berusaha atau melakukan lakuman judan Oh, Demisian Zergis masih berubah, namun terdapat purification Harusaha, Alchemist tidak memiliki chemical rate untuk melakukan Sebuah regeneration secara keempat, dan kali ini, Dazzle Tak sesajin dilakukan Dazzle di kubur Ya, masih belum bisa di impi rupanya dan Mampu di takedown, meskipun tidak ada hero yang mendapatkan takedown Namun, Gold Change Itu bahkan menjadi 120 Gold Change Kali ini 747 Harus mampu di takedown Dari Iradian Dan Iradian Dan Iradian Dan kali ini, stun dikeluarkan kembali oleh Alchemist Berusaha untuk melakukan takedown oleh Omni Knight Cukup lama, masih belum bisa melakukan takedown Dan Omni Knight Mampu langsung memperjivuat dengan menggunakan Repel Cukup tanky Dengan adanya Platemail Menemakan 10 Armor Dan juga Aetherlands Aetherlands memakan 8 health regeneration Dan Namun Dan Kita katakan bahwa Ehm Omni Knight sendiri Memiliki base HP yang cukup besar Dan Kali ini Oh Saya pikir ada terdapat rotasi Namun Bukan terdapat rotasi Namun Bukan terdapat rotasi Otomatis Dan Glimpse Menggunakan untuk mengembalikan Faceless Void Dan Sepertinya Abandon Tidak akan dikill 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 Perubatan kill masih terjadi terus menerus, perbedaan night mode juga hanya sedikit Perbedaan gold hanya bertambah 500 keuntungan bagi radian Jadi xp juga tidak terlalu besar hanya 5000 Ya ini mempunyai pertarungan cukup seru Dan arrow tidak mengenai siapapun, ember spirit bisa mempunyai takedown Tidak ada shallow grave dan ember spirit bisa mempunyai takedown Ya ini berusaha untuk menangkap salah satu hero lagi Yaitu mirana, apakah mirana mempunyai takedown dengan bantuan ember spirit Namun Glimpse, langsung kembalikan mirana duel, langsung saja mampu diambil Untuk mendapatkan bonus damage Oh baru satu duel sejauh ini ya, yang diambil oleh legend commander Dan, me-revelling, tadi menawal ember spirit dan ultimate Langsung saja untuk memastikan kill dari zeus terhadap ember spirit Cepat sekali, damage yang diaksikan oleh seorang zeus untuk melakukan takedown Dan kali ini Vestos Void harus berhati-hati terhadap berdotasi dari alchemist Dan alchemist Killing spree, ke Vestos Void Bangkung melakukan takedown terhadap Vestos Void Ya, biasanya dilaksikan oleh alchemist juga cukup-cukup besar dengan adanya BKB Dan juga mantastan, mantastan mendapatkan attack speed dan BKB Dan mendapatkan attack damage besar BKB 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 Dazzle, mampu menemukan Dazzle, damage yang dihasilkan cuma membesar baik dari Brex maupun dari Alchemist Alchemist juga sudah memiliki Hyper Stone Masih 5 detik lagi untuk mencapai Chemical Rage dan badan harus berhati-hati Terdapat lotasi dari kedua hero, dari 747 dan juga 1437 Press the attack digunakan terhadap badan, langsung saja kembali melakukan healing Senpai, 1437 harus berhati-hati Untuk ultimat yang dikeluarkan dari Disruptor, mampu untuk memastikan heal terhadap Omni-Nike Dan, oh, baik sekali penggunaan Chronos build di saat-saat terakhir Lassus stun saja dikeluarkan namun terdapat Alchemist di Brimeter Untuk melakukan heal terhadap Mirana, ataupun dari kedua hero milik Dyer Dan, oh, ultimat dari Zeus Mampu memberikan damage yang cukup signifikan terhadap Uniti Radiant Double kill dari Vestus Void, triple kill sekarang dari Vestus Void Dan, sepertinya ingin melakukan heal lanjutan Oh, baik sekali di Tigo Nah, van timewalk menghindari, namun sayang Timewalk tidak bisa menghindari projectile yang sedang dilemparkan Dan, tiga hero harus mampu di takedown dari sisi Radiant Kebalikan dari Dyer hanya mempunyai takedown satu hero Meskipun jika di Dazzle sudah mempunyai takedown terlebih dahulu Dan, gold advantage 2700 Gold advantage bagi Dyer Sebelah kita lihat dari table, masih belum berubah Exp juga Masih belum berubah Nanti bisa kita lihat Nah, selesai 15 detik setelah ini Tuh, dan kali ini hero dikeluarkan Uh, masih bisa dihindari oleh Amber Spirit Dengan menggunakan Remnant Kembali ke Tower kedua Omninex sekali lagi masih belum bisa di takedown Dengan semakin tanky-nya Omninex dengan adanya Shivasguard Kita akan mengambil itu Eh, bisa ditekan Aetherlands dan Shivasguard Menambah tanky-ness dari seorang Omninex sendiri Berlosan sejauh ini masih belum ada yang ingin melakukan kontes Ya, that guy ini sudah network Dikatakan sudah menginjak Para stabil lagi Dengan 2500 7000 8000 Ya, terkirakan 8500 Gitu Advantage bagi Radiant Dan Exp Berbeda cukup Sudah mulai menurun Dengan Hanya berada di sisi 7000 Advantage Milih Radiant Partisi untuk melakukan damage sedikit terhadap Hero Hero Dyer Yaitu Omninex yang di mainkan oleh 1437 Arrow dikeluarkan Hanya mengenai Alchemist yang belum Lumpa kan Semua bayangan Wohhh, kali ini destructor Sayang sekali mengeluarkan ultimat Tidak mengenai sasaran Dan kali ini dikluarkan Duel dari Legion Commander Lagiur Commander masih belum bisa mengambil kill lagi Lirana Mampu dikembalikan healthnya dengan adanya mekanisme dan juga purification Arrow dikeluarkan Masih tidak mengenai sasaran Tidak ada yang terkena Arrow Dan sejauh ini juga dust Tidak mengenai siapapun Time walk digunakan Disruptor belum bisa di takedown Namun sekarang sudah terlihat dan Disruptor mampu di takedown Alchemist Gunakan Unstable Concussion Arrow Dan mengenai siapapun Tidak mengenai gold Dan kali ini terdapat si Jing dari Dyer Terhadap Tower Building Gradient Middle Tower lebih tepatnya Dan 1437 Mimpin pertarungan dan juga Christless Void yang dibatikan oleh 747 Brax Recon sedikit harassment Terhadap Christless Void dan juga Omni Knight Namun Omni Knight Namun Omni Knight Membuat Purification dan juga Repel Untuk Lakukan Sustain Terhadap dirinya sendiri Ataupun ke Hero Hero Temannya Dan Brax Harus berhati-hati Terdapat Tiga Hero Tiga Hero Namun Omni Knight Namun Omni Knight Dan BKB Sepertinya sudah dipakai oleh Alchemist Berusaha untuk kabur Dan Alchemist Ampung mendapatkan Tiga Pick Off Secara Jepat Advantages Bagi Radian Terlebih lagi mau juga mempunyai Protekan terhadap salah satu Foreo yaitu Zeus Zeus Jauh ini masih memimpin Netmode Dyer Kau Teman Teman Setelah Kan Kalian Kalian Boat Adena Dimenggir Tak Tat Astat S Superman Operasi cukup cukup tanky sekali Alchemist untuk dilakukan takedown Ember spirit sudah menyelesaikan Crystalis masih menunggu waktu untuk membeli Daedalus sejauh ini masalahnya Alchemist yang mampu mengambil dengan memulai initiate terhadap hero-hero milik Daedalus Ember spirit sejauh ini masih belum bisa melakukan DMS yang cukup signifikan hanya mempunyai Crystalis tidak cukup melakukan pick-off terhadap seorang hero terlebih lagi dengan hero seperti Zeus yang mempunyai Heuss yang sudah mempunyai Heuss dan juga Vail of Discord DMS yang dihasilkan akan bisa dikatakan langsung melakukan One-Shot terhadap Ember spirit tidak berhati-hati Flashdiscord dan Aetherlands akan mendapatkan damage-nya Flashdiscord yang digunakan langsung saja digunakan Aetherlands dan juga Lightning Bolt Mastikan kill Mastikan kill Aetherial Blade yang masih bukan Aetherlands Mastikan kill Mastikan kill Mastikan kill Sejokin ada nggak mempunyai mengembangkan dan dalam tertutup yang lalu dia tidak ada mengembangkan ini menghubungkan dan dengan dan juz juga mampu melakukan takedown terhadap legion komedon dengan ultimatenya ultimatenya kuatkan oleh juz mengenai mat hero dan juz juga mampu melakukan takedown terhadap destructor badan harus berhenti-hati mampus masih mampu di takedown juga dan terdapat rotasi dari alchemist terhadap top lane omni naik juga harus berhenti-hati alchemist masih mampu melakukan takedown terhadap tower omni naik tidak di... ya seperti dihiraukan begitu saja ya tidak boleh alchemist alchemist jauh ini sudah menyelesaikan assault ku iros dan sudah mempunyai 4500 gold di bank berusaha tetap mengambil install satu item lagi sejauh ini flashless void sepertinya merupakan salah satu hero yang cukup-cukup berperan besar dalam setiap war yang dilakukan oleh hero-hero dari dire ya terima kasih 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 Flameshift, nahan damage yang dihasilkan dari Iblest Tahan ada yang gaging dari Dyer Dyer ini makin lakukan perjalanan yang terbaik Yang dihasilkan ketawar cukup Tahan ada yang dihasilkan Ketika ada yang dihasilkan, ada yang dihasilkan dan ultimati potas aja dari Blast langsung Dan Restless Void kembali menggunakan CG ke Tower Masih ada yang dihasilkan Tower 3, ada yang dihasilkan Tower 3 dan Racer berhati-hati dan Alchemist damage dari kunci-uchi besar Masih belum ada Chemical Dread Kita regenerasikan dengan Alchemist Di mana tidak digunakan Tower 3, maka Maka cukup solid bagi Alchemist yang bisa tahan hidup ya Nah ini Alchemist yang bisa tahan hidup ya Oh, selalu dikuangkan baik sekali itu Alchemist dari Mirana Mampu menghentikan area yang rotasi dari Alchemist yang bisa jadikan Terus melakukan Tidak ada kerugian, cukup massive Dari kedua Hanya mampu mendapatkan Stagdown Tauor, mampu di Terus melakukan oleh Dire Dari Scion Wiser War Bisa dikatakan Super sukses Defense dari Radiant Jadi, Rp.D.N.W.R.D. Masih dipilih dari Rp.D.D. dengan Rp.D.N.W.R.D. Namun Bisa dikatakan ini Bisa mengelabui Bisa oleh Alchemist Rp.D.N.W.R.D. Bisa dikatakan Rp.D.N.W.R.D. 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 dan middle, nanti akan langsung diselesaikan, 7 second lagi, until abaddon respawn 2 second, 6 second, abaddon respawn, apakah bisa melakukan defense, arrow dikluarkan, apa mengenai target, brax sayang sekali mampu digunakan arrow, oleh mirana, dan sepertinya game akan dibandingkan, dari team 147 dan juga 7007 yaitu omninite game XRW47 dan juga Vestal Squad game XRW47 dan ini akan jadi game cepat kita akan jadi under fire yaaah, tidak bisa jadi penyampa dan lagi di server jendal dan daaah, dan sepertinya di sancurkan oleh pilihan daer dan setiap nya daer, akan mengambil kemanangan dengan keuntungan 32 27 skill dari Dyer, dari Radiance for the double 7 dan Network Advantage dan melakukan Gold Swing yang cukup besar dari 8000 keuntungan milik Radiance menjadi 8000 keuntungan milik Dyer 16000 Gold Swing dalam waktu cukup sebentar dan juga X-Ping melakukan Leaf yang cukup besar dan sekarang game sudah dimenakan oleh Dyer dan kali ini precasting Farage game dan saya DFINIC game dan I'm signing out